Dan kalau misalkan gue bisa bilang bahwa sepatu ini jauh lebih menarik dibanding yang bola lobs 1.0. Banyak banget improve-nya. Selamat datang di Topscore. Mau cari sepatu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Imam Hoi Rozikin di channel Topscore TV. Gue memperingati hampir menangnya Liverpool. Hampir menang. Oke Topsc, kemarin pas reviewnya Mark Locke, banyak banget yang di komen bilang kalau bola lobs harus Imam yang reviewnya. Udah deh, kali ini gue lagi di kantor, jadi gue ada waktu. Sekarang langsung gue reviewnya sepatu dari bola lobs. Nah, sepatu ini adalah sepatu paling baru dan sepatu kolaborasi kedua antara Ortus dan bola lobs. Ini dia sepatunya. Nah, sebenernya kita ada sepatu yang pertamanya nih Topsc. Mau gak gue ambil dulu yang sepatu yang pertamanya ya? Oke, oke. Oke Topsc, ini dia sepatunya. Namanya adalah bola lobs desain 1.0. Ini bola lobs desain 2.0. Nah, ini adalah sepatu display yang ditaruh di kasir. Jadi, agak kotor. Dan ini sebenernya punyanya Indoboot. Jadi, Bang Teli mohon izin nih ada tulisannya di sini. Jadi, dalam rangka promosi bisa di Indoboot nih kira-kira. Poin ya. Nah, sepatu yang pertama itu sebenernya menurut gue Ortus masih nebeng nama besarnya bola lobs di sepatu yang pertama. Jadi, menurut gue ada salah satu poin sebenernya sepatu ini hanya sepatu yang menurut gue kenapa laku ya karena bola lobs aja yang ngeluarin. Jadi, kan dia media baru ngeluarin sepatu special edition dari dia. Tapi sebenernya, kalau gue boleh bilang, jauh banget sama bola lob kedua. Ya, ini ya lo lihat ya sebelum gue nanti gue acuhkan. Ini dia ya. Nah, ini lo bisa lihat. Oke. Sebelum gue taruh sepatu ini, gue akan sedikit mengkomparasi yang mana yang sama-sama antara sepatu ini sama sepatu ini. Jadi, kalau misalkan gue bisa bilang bahwa sepatu bola lob 1.0 dan bola lob 2.0 yang sama adalah outsole-nya. Material outsole-nya dari mulai rubber, dari mulai bentuk outsole-nya, dari mulai midsole-nya, itu sama 100%. Meskipun kalau gue lihat, hardness-nya kayaknya lebih empuk yang bola lob 2.0. Tapi kalau lo lihat juga, dari coloring jelas berbeda. Tapi kalau dari shape, itu jelas sama. Ya, jadi kalau misalkan lo feel, mau tahu bagaimana outsole-nya, antara rubber outsole-nya sama midsole-nya, ini sama 1000%. Itu ya, taps? Gue taruh dulu. Oke, kita akan mulai membahas bola lob design 2.0. Yang pertama, yang gue ingin informasikan kepada lo semua, bahwa sepatu ini memiliki tone warna yang sama banget dengan brand identity-nya BLB atau bola lob. Jadi, lo lihat sini, biru, ada kuning, ada merah. Seperti baju gue, warna tim yang paling jago dari liga Inggris. Hahaha, bacio. Nah, warnanya kuning, warnanya merah, warnanya biru. Nah, ini cocok banget sama ton-nya bola lob. Dan kalau lo lihat, di sini juga ada tulisan, ada-ada bola lob-nya juga ya. Jadi, sama kayak sepatu yang sebelumnya, di sini ada tulisan bola lob-nya, logonya, atau logotype. Logotype ya, disebut ya. Jadi, tulisan ya. Tulisan bola lob beserta logonya. Nah, ini di sini. Dan kalau misalkan gue bisa bilang bahwa sepatu ini jauh lebih menarik dibanding yang bola lob 1.0. Banyak banget improve-nya. Sekarang kita bahas satu persatu. Bola lob 1.0, itu dia menurut gue, dia hanya menggunakan dua material. Ada mesh sama synthetic leather, atau sintetis bahkan. Nah, tapi kalau misalkan ini, ya, kalau misalkan ini, gue ngeliatnya, gue nggak tau sih ya, ini informasinya, ini kulit atau bukan. Karena sekarang, tops, kayak reviewer-reviewer macam gue ini nggak hampir sulit membedakan antara synthetic leather sama leather. Karena, ya, for information, jadi perkembangan teknologi di Cina sana, jadi yang kayak gini-gini yang jago bikinnya itu Cina, tops. Jadi, di lokal itu belum ada ya. Kayak synthetic leather itu Cina. Cina punya yang buat gitu ya. Nah, itu udah bener-bener kayak mirip banget antara si kulitnya dengan si synthetic, kulit beneran sama synthetic leather. Nah, tapi kalau misalkan gue hand-fill ya, kayaknya ini kulit tops. Jadi, di bagian uppernya ini kulit. Kalau yang sebelumnya, gue lupa, tapi kayaknya sepenglihatan gue kayaknya bukan kulit ya. Koreksi kalau gue salah. Tapi kalau misalkan ini, sepenglihatan gue juga sama hand-fill gue ya, ini sepertinya ini kulit. Nah, di bagian depannya ini ada sweat. Ya, di bagian depannya ada sweat. Nah, ini bagian sininya kulit. Dan di bagian belakang sini ya, kanan-kiri sini, gue gak tau ini apa namanya, namanya apa ya. Gue gak tau namanya apa, tapi ini manis banget kelihatannya. Jadi, kayak kalau dipegang ini, dia kayak apa ya. Susah gue gak jelasinnya, tapi kayak halus gitu. Dan, tapi ada emboss-emboss gitu dan keren dah. Pokoknya dah, ntar lo liat detailnya aja ya, lo liat detailnya. Nah, logonya Ortus di sini setengah. Dan logonya di sini, ini cuma outline-nya doang. Jadi, kelihatan biasanya Ortus itu ngeluarin logo, itu antara medial sama lateralnya, apa namanya, cuma ada di sisi luar doang. Gak ada di sisi dalem. Nah, tapi kali ini ada dua logo, ada di sisi luar, tapi outline-nya saja. Dan di dalam itu ada full logo, meskipun bagian atasnya doang. Nah, di bagian belakang, dia menggunakan sintetis biasa ya. Lalu ada di emboss, logonya Ortus sama tulisan BLP Design. Menurut gue, dari sisi design, ini jauh-jauh-jauh lebih baik. Itu tadi dari sisi upper. Ada pun kalau misalkan lo liat talinya, talinya sama dengan talinya yang bola lobs 1.0. Dan sebagian lidahnya, dia sama dengan bagian sini. Ya, yang tadi gue bilang yang hard to describe, itu gue bingung, itu apa namanya materialnya. Dan di bagian belakang sini ada reflective. Jadi kalau misalkan kena cahaya, dia akan memantulkan. Dan so far sih, kalau menurut gue, shape-nya bagus. Dan yang paling gue suka dari sini adalah colorway-nya. Jadi, colorway sepatu ini menurut gue perfecto. Maksud gue, antara padu padan warna biru, ya, dengan bagian uppernya, itu kayak masuk aja gitu. Kuningnya juga masuk gitu ke bagian upper. Merahnya juga masuk. Karena menurut gue, kalau misalkan lo punya bagian, lo punya outsole sepatu yang warnanya warna-warni kayak begini, lo akan kesulitan di sisi upper. Tapi ternyata ini berhasil dipadu padankan sama Ortus. Kelihatan banget seperti sepatu ini. Meskipun sepatu ini bawanya warna-warni kayak begini, tapi jadi tonenya jadi masuk sama bagian upper. Ada pun insole-nya, antara bola lob 1.0 dan 2.0, ini yang beda. Yang ini pakai, dulu tuh namanya, hexagon. Nah, yang sekarang ini udah beda lagi, gue lupa namanya. Tapi yang pasti, antara hexagon sama yang ini, kalau menurut gue, sama-sama bagus ya. Dan di bagian depan sini, kalau yang 2.0, ada tambahan grip-grip gitu, jadi lo nggak akan terlalu mudah slip pada saat lo lagi akselerasi kaki lo lagi di bawah. Itu aja sih, tops, yang bisa gue review. Dan menurut gue, sepatu ini adalah sepatu yang cukup menarik. Beratnya juga nggak berat-berat banget, cuma 230-240 gram. 230-250 gram lah, dan ini size 40 ya. Nanti lo lihat sendiri. Dan menurut gue, jadi gini. Sebelumnya, Ortus itu kolaborasi sama bola lob. Ortus itu menebeng nama ke bola lob. Dulu, pas awal-awal. Nah, sekarang, begitu kayak begini, kayak satu sama lain, udah nggak ada yang nebeng, udah nggak ada yang quote-unquote ngambil benefit paling banyak. Tapi memang kolaborasi dari dua lembaga besar aja ya. Ortusnya semakin besar, bola lobnya juga memang udah besar dari dulu. Nah, menurut gue, ini jadi kolaborasi yang menarik. Dan sepatu ini special edition. Jadi lo semua bisa langsung dapatkan, konon katanya cuma 4 ribuan saja di Indonesia. Dan kalau yang bola lob yang pertama, kalau nggak salah cuma 2 ribuan gitu. Karena mereka cuma, saat itu masih coba ya. Sekarang udah, udah ada 4 ribuan. Dan di top score, stoknya ya terbatas. Jadi lo bisa langsung bertransaksi. Nanti linknya ditaruh di deskripsi dan ditaruh di kolom komentar. Sekarang tanggal 23. Ya, udah mulai ada aura-aura gajian lah. Meskipun THR kemarin kan udah pada abis lah ya. Ya, tapi gue sarankan nggak usah bayar pakai pay letter-pay letteran lah ya. Kalau nggak mampu, nggak usah beli sepatu. Nanti aja nunggu mampu. Oke, ini yang paling gue suka. Part ini yang paling gue suka. Sepatu ini tersedia di Depok. Di Bandung. Dan di Bekasi. Nanti juga akan tersedia di satu cabang lagi. Di di kelas. Oke, itu aja buat lo semua yang di Bandung. Bisa langsung mampir ke Instagram kita di at topscore.bdg. Buat lo yang di Bekasi bisa mampir ke at topscore.bks. Dan di Depok bisa langsung ke Topscore Sport. Nanti linknya kalau mau beli online juga bisa langsung belanja ke Topscore Sport ya. Nanti linknya ditaruh di deskripsi, di marketplace, di Shopee, di Tokped, di website, dan lain-lainnya. Terima kasih. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Sub indo by broth3rmax